Pemisah meski jumlah pasien COVID-19 menunjukkan tren penurunan sejak Agustus, rumah sakit tetap bersiap mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 pada akhir tahun. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan juga penunjang RSHS Bandung, Yana, juga berharap semua pihak tetap menerapkan protokol kesehatan dan mau divaksinasi agar lonjakan jumlah pasien COVID-19 tidak kembali terjadi. Menurut Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSHS Bandung, Yana Ahmad, sejak Agustus 2021 jumlah pasien COVID-19 di RSHS mengalami tren penurunan. Bahkan, selasa 26 Oktober 2021, hanya ada dua orang terduga COVID-19 yang diobservasi di IGD dan sembilan orang yang dirawat di ruang perawatan khusus COVID-19. Sehingga bor COVID-19 di RSHS sudah di bawah 1%, karenanya pihaknya sudah merelokasi kembali fasilitas COVID-19 menjadi non-COVID, termasuk tenaga kesehatannya. Namun dirinya tak menampi kemungkinan lonjakan jumlah pasien COVID-19 kembali terjadi pada Desember jika protokol kesehatan diabaikan dan mobilitas masyarakat tinggi di akhir tahun. Karenanya pihaknya tetap melakukan persiapan untuk memfungsikan kembali fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia jika terjadi kembali lonjakan jumlah pasien COVID-19. Ya, betul. Kita mendengar, mengamati, mencermati ramalan ataupun dugaan tadi ya dari para epidemiologi diantaranya bahwa lonjakan Desember itu bisa-bisa saja terjadi. Itu memang bisa-bisa saja, karena biasanya kan kalau protokol kesehatan, tadi ada kerumunan atau mobilitas yang lebih ini di bulan-bulan akhir tahun itu biasa. Karena pengalaman tahun lalu pun demikian ya, salah satu terjadi lonjakan yang kedua itu adalah pada akhir tahun. Jadi itu sangat mungkin. Nah, tapi walaupun demikian ya, walaupun ini kita berharap tidak terjadi, namun seandainya kita tetap harus mempersiapkan. Dan persiapan ini tentu saja kita sudah punya pengalaman di lonjakan yang kemarin. Jadi kita, kami, rumah saya sendiri itu adalah mempersiapkan. Agar lonjakan pasien COVID-19 tidak terjadi lagi, semua pihak diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan baik 3M maupun 5M, mau divaksinasi agar terjadi kekebalan, dan terus mencermati adanya kemungkinan munculnya mutasi serta varian baru COVID-19.